selamat malam teman-teman ini adalah sesi yang kedua dimana kita akan mendengarkan tadi saya sudah berdebat dengan teman-teman yang sesi pertama sekarang setelah itu Bapak KC muncul lalu kita dengar saja ya apa yang mereka perbicarakan mudah-mudahan ini menjadi berkat buat kita karena ini menuguhkan iman kita ya teman-teman ya nah maha dewa sok tau maha dewa hadis aja gak ngerti hadis pakai hadis-hadis hadis itu kan karangan bagi orang yang belum ngerti hadis ya bangga dengan hadis tapi bagi yang sudah mengerti hadis itu karangan oh gak dah merujuk ke hadis oh maha dewa maju deh maamu dengan muhammad kece ayo halo pak muhammad kece kace apa kabar ini uti watimena kemana aja kok menghilang pak gak rame gak ada pak muhammad kace ini lanjutkan pak saya udah dari tadi lanjutkan pak lanjutkan pada bibel coba bibel apa itu catatan wartawan walaupun karangan ya walaupun itu tulisan nabi muhammad apa yang dilakukan oleh nabi muhammad tapi sungguh terbukti semuanya hadis nabi muhammad yang saya seneng itu ya pak kace ya saya ajarin ya nabi muhammad baginda nabi muhammad pada saat menjelang wafat dia meninggalkan tiga pesan ya satu pesan aja yang diwa sampaikan ya beliau berjanji nabi muhammad tidak akan pernah memiskinkan orang yang gemar melakukan sidakoh sidakoh nah itu salah satu hadis nabi itu pada saat menjelang nabi muhammad wafat nah terbukti sampai sekarang nabi muhammad tidak menyebutkan tidak akan umat muslim memiskinkan umat muslim oh bukan umat muslim tapi nabi muhammad bilang aku tidak akan pernah memiskinkan orang yang gemar sidakah siapa aja ya termasuk orang kapir termasuk sampeanku ya begitu itu hadis nabi terbukti sampai sekarang tidak ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa orang itu miskin gara-gara gara-gara pandai sidakoh nah bener berarti ya Pak Kacek ya Pak Kucrut mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu kontekstual pak sama seperti Al-Quran yang kontekstual ini pak mereka lagi ribut marah-marahin saya bilang Al-Quran itu Al-Quran juga kontekstual saya bilang tidak Al-Quran itu kan cuma cuma ucapan ucapan-ucapan-ucapan nabi muhammad yang dibukukan gitu loh tidak ada dasar latar belakang dari pengucapan itu Al-Quran itu bukannya sejarah bukan menceritakan sejarah muhammad sejarah muhammad kan tidak bisa ditemukan di Al-Quran gitu loh jadi itu tidak kontekstual tetapi mereka memaksa gitu loh pak mereka memaksa saya bilang itu kontekstual padahal memang jelas itu hanyalah ucapan-ucapan klaim-klaim muhammad yang dibukukan gitu ini sudah pada bertobat belum sebentar lagi kan dipanggil sama corona kalau belum percaya Yesus kan rugi kalian batu hitam itu gak bisa menyelamatkan cium batu rebutan juga percuma jadi batu gak bisa menghilangkan dosa terus lagi Muhammad bin Abdullah kan tidak tercatat di Al-Quran gak jelas lah jadi acak-acakan itu nabinya saja tidak tercatat makanya didoakan terus siang malam Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam ya Pak Kucrut Al-Quran yang lebih lanjut Bismillah aja mereka gak ngerti Arah tujuannya Bismillah Cuma diucapkan doang Bismillahirrahmanirrahim Kayak si itu apa Julki Priabas Emangnya zaman mantra Sekarang udah gak zaman Sekarang zamannya udah Jaipongan aja udah Kurang laku Apalagi nyanyi pake lagu Arab Udah gak ada apa-apanya Selamat malam Pak Cornelius Begini Pak Cornelius Ijin bertanya Pak ya Sekaligus Belajar gitu Pak Gini Pak Tuhan di perjanjian lama Itu Pak kan bukan manusia Dan itu tertulis di bilangan 23 ayat yang ke-19 Tuhan di perjanjian lama Itu kekal Pak Tidak berubah Ya dari Sebelumnya dan juga sesudahnya Tuhan di perjanjian lama Itu tetap kekal gitu Pak Itu ada Ada tertulis di bilangan Di Yesaya 46 ayat yang ke-9 gitu kan Ya Kalau saya salah sebut ayat Mohon maaf Pak Saya memang gak punya Alkitab Gimana ini Pak Cornelius Apakah Bisa bincang-bincang santai Kalau saya boleh Bantu jawab Ulangan 23 ayat yang ke-19 itu sama sekali Tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak boleh menjadi manusia Itu konteksnya adalah Dimana Raja Balak bin Zapor Meminta kepada Raja Nabi Biliam Untuk mengutuki bangsa Israel Karena bangsa Israel itu sedang mendekati negerinya Dan dia takut Takut kalau bangsa Israel itu akan mengalahkan negerinya Dan mereka akan ditaklukan Lalu dia meminta kepada bangsa Kepada Nabi Biliam Untuk mengutuki bangsa itu Supaya kalau mereka datang ya mereka kalah gitu Tetapi Biliam sudah diberitahu oleh Elohim Bahwa Elohim tidak mungkin berdusta Elohim tidak mungkin menyesal Elohim itu bukan seperti manusia Gitu loh Jadi apa yang sudah diberkati oleh Elohim Tidak mungkin disesali Tidak mungkin didustai Apa yang sudah dia berkati Tidak mungkin dia sesali Apa yang sudah dia berkati Tidak mungkin dia dustai Itu maksudnya Pak Jadi itu tidak berbicara bahwa Tuhan tidak boleh menjadi manusia Sama sekali tidak seperti artinya Tuhan bukanlah manusia Itu maksudnya Tuhan bukanlah seperti manusia Yang mempunyai sikap berdusta Dan menyesal Itu loh Pak Orang Yahudi Cium tembok ratapan Itu kalau Anda bilang Orang Yahudi Cium tembok ratapan Tidak ada guna Di sini ada Billy Billy bisa semprot Anda itu Billy itu orang Yahudi Dari Yemen Cium batu Kalau memang kami sembah batu Mana dalam Quran Anda tidak bisa Anda tidak bisa Anda itu gini ya Pak Jangan banyak menyesatkan orang Anda Anda Sebenarnya ketika Anda berkata Allah itu bukanlah Tuhan Anda sudah membahayakan diri Anda sendiri Maksudnya Membahayakan diri Anda itu adalah Anda langsung berhubungan dengan Tuhan Bukan berhubungan dengan orang Islam Kalau Anda berkata Allah bukan Tuhan Itu Anda tidak ada masalah Tidak ada Ancam-ancam dengan orang Islam Tetapi Anda menghancam diri Anda sendiri Di hadapan Allah Itu yang berat Ya dengerin dong PN PN dari Dewa dengerin Ayo kalau mau H2H dengan Dewa Pak Kucrut silahkan Pak Kucrut bukan Bukan Murtadin Bukan Tapi kapir Kapir Tulen 100% Ya lawan tuh Jukil VR Plus Abas tuh paling pintar Memelintir ayat Alkitab itu Paling pintar Paling pintar itu Wah minta ampun itu Hampir semua ayat itu Dipelintir abis sama dia Tapi cuma pelintir aja itu Julkipi Abas itu Wah masuk neraka itu dia Masuk neraka itu orang Halirnya Al-Quran bukan biografi Emang Alkitab juga kita biografi Bukan Alkitab itu petunjuk ke jalan yang lurus Bagaimana kalian memahami Al-Quran Ngerti juga kagak Makanya ini yang timbul masalah ini Ingin menerapkan mantra Arab di Indonesia Itu yang bikin kacau Giliran dibuka oleh Muhammad Kece Maka mereka mengatakan Muhammad Kece menghina agama Wah Bak orang Indonesia kok begitu Kagak ngerti pakai Nyanyi-nyanyi lagu Arab Salatullah Salamullah Alatoha Rasulullah Dengar Alatoha Rasulullah Bukan Muhammad bin Abdullah Sadar Ya Alatoha Rasulullah Jadi salawat itu kebertohal Utusan Allah Bukan Muhammad bin Abdullah Udah ya Maha Sekarang kalau misalkan Alkitab bukan biografi Gue gak usah ngedengerin itu ya Sekarang gue minta biografinya Lukas Biografinya Lukas Matthius Johannes Paulus Gue minta biografinya sekarang Siapa nama kedua orang tua mereka itu semua Coba gue pengen tau Kumpulkan semua pendeta dan pastur yang ada di patikan Yang ada di seluruh dunia sama akhirat sekalian ya Tanyain sama lu Kalau ketemu binnya bin apa? Bin mencret Ya karena disini banyak politik memutar balik Maka saya akan layani Mahadewa aja Yang lain saya abaikan Karena tampilan di Youtube Ternyata saya banyak dipolitisir Banyak dirusak nama baik saya Ketika melayani yang lain Maka saya dianggapnya nyungsek Dianggapnya tidak bisa jawab Ye Mahadewa aja yang saya akan pilih Perdebatan saya Silahkan Bahadewa Tidak usah ke Alkitab dulu Karena kan anda belum punya roh kudus Tidak bakal paham Itu kan firman Tuhan yang sempurna Yang ajaib Sekarang jelasan dulu Kebenaran Al-Quran sejauh mana Jadi supaya Tidak semua orang Mengerti kebenaran bahwa Al-Quran itu benar-benar Benar gitu Lurus Terangkan Gimana ayatnya Al-Quran Diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah Silahkan Berarti gak bisa nunjukin Oh saya gak punya roh kudus Itu punya roh halus berarti ya Generoos itu Turunan generoos berarti Pak Cornelius Ya Kalau umat Islam punya roh kudus Tidak ada teroris Tidak ada orang yang mau bom bunuh diri Itu kalau punya roh kudus Karena roh kudus itu Memimpin kepada jalan benar Tidak memimpin kepada kejahatan Tidak ada kelompok agap Yang mencari-cari murtadin Untuk dibinasakan Karena kalah berdebat Tidak ada Kalau memang punya roh kudus Mari barat jalan bersama Sampaikan kebenaran Tunjukkan kebenaran dengan dalil Bukan dengan hujat Dengan bukan hinaan Atau ejekan Gak laku sekarang Kenapa Jaman sekarang Jaman transparan Yang benar akan kelihatan benarnya Yang salah pun akan kelihatan salahnya Tidak bisa Anda menjawab dengan hujatan Dengan ketawa-ketawa Lalu orang lain akan menganggap Anda pintar Gak bisa Sekarang jaman internet Jaman modern Ya Jangan menunjukkan kebodohan di publik ini Ya sudah kelihatan kok Bodoh Gak bisa membuktikan ayat Halo itu siapa Dan dimana Kronologisnya Allah itu Dimana adanya Jadi anda Jangan mengatakan Menatakan tentang Allah Tapi tidak bisa menjelaskan tentang Allah Berarti anda membodohi diri sendiri Apa sih Allah itu Coba terangkan Supaya orang lain tahu Allah itu seperti apa Dan dimana Ya kalau anda tidak bisa menceritakan Berarti Allah itu abstrak Arti abstrak itu Ya Gak jelas Begitu ya Gak bisa dipastikan Oh mau bahas teroris lagi Kemarin udah nganyungse Masalah teroris Situ gak bisa nyebutin Siapa ketuanya Pendirinya siapa Pemasoknya siapa Perebutannya apa Tanggal berapa didirikannya Situ gak bisa nyebutin Kalau saya mah punya Bukti-bukti semuanya Sekarang bahas teroris Terus tadi bahas Bahas apa Bin Bin Lukas Bin Paulus Bin Pulus Bin Sibulus Ayo tentuin temannya Maaf lah temannya Kita masuk ke ini aja Bikin kita masuk ke biografi aja ya Biografi masalah Lukas Paulus Yohanes Sama Matthius Gimana Ayo Dewa jawab nanti Tentang biografi Nabi Muhammad Situ jawab biografi Tentang Lukas Paulus Dan lain-lain Oke Aloh itu siapa Dan dimana Kronologisnya Allah itu Dimana adanya Jadi anda Jangan mengatakan Menatakan Tentang Allah Tapi tidak bisa Menjelaskan Tentang Allah Berarti anda Membodohi diri Sendiri Apa sih Allah itu Coba Terangkan Supaya Orang lain Tahu Allah itu Seperti apa Dan dimana Ya kalau anda Tidak bisa Menceritakan Berarti Allah itu Abstrak Arti Abstrak itu Ya Nggak jelas Begitu ya Nggak bisa dipastikan Oh mau bahas teroris lagi Kemarin Udah nggak nyungse Masalah teroris Itu nggak bisa nyebutin Siapa ketuanya Pendirinya siapa Pemasoknya siapa Perebutannya apa Tanggal berapa Didirikannya Itu nggak bisa nyebutin Kalau saya mempunyai Bukti-bukti semuanya Sekarang bahas teroris Terus tadi Bahas Bahas apa Bin Bin Lukas Bin Paulus Bin Pulus Bin Sibulus Ayo tentuin temanya Mau apa Temanya Kita masuk ke Ini Nggak usah curhat Sama Bukti Nggak usah curhat Mendingan Sampean Dikirim sekarang Biografinya Mengenai Lukas Matius Paulus Binnya bin apa Tolong Itu PR itu Dari kemarin Belum dijawab Kalau PR Soalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tertulis dan dijelas Di dalam biografinya Itu ada Binnya ada Sahabatnya ada Semua penulisan Al-Quran pun Insya Allah Gue bisa nyebutin Nah sekarang Lukas Sebutin dong Siapa Binnya siapa Lukas Paulus Matius Markus Coba Kalau nggak bisa Berarti binnya bimencret Loh Kan sudah dijelas Berapa banyak Koptik gereja Dan berapa banyak Koptik Kristen Yang ada di Di Mesir dan Timur Tengah Mereka aman tidak Mereka aman Apa mereka diganggu Sama umat muslim Oh tidak Kami mengutuk Setiap orang Yang melakukan pembunuhan Tanpa ada alasan Bahkan hukum kisah pun Kalau misalkan saya jelaskan Saya bisa menjelaskan Bagaimana hukum kisah itu Terjadi sama orang kafir Dan orang muslim Sekalian Itu bukan teroris Itu hukum Allah Nah sekarang gue pengen nanya Sama NT Sama Sampean Tolong dijawab pertanyaan gue Sebutkan Sekarang Mana biografinya Lukas Matius Paulus Sama Yohanes Gue minta binnya sekarang ya Sama silsilahnya Jelas atau tidak Kalau misalkan tidak jelas Berarti bibel itu Emang karangan Ya Karangan wartawan itu Hasil rekayasa Banyak monopoli Kalau Alkitab Kalau Alkitab kan sudah sempurna Sudah jelas Yesus itu Yesus itu Yesus itu sudah Sudah dinubuatkan sebelum lahir Ketika lahirnya di palungan Diceritakan Dikabarkan oleh malaikat Ketika hidupnya juga bermujijat Itu tanda Nabi Dan matinya juga diceritakan Akan mengalami penganiayaan Kemudian nanti akan turun lagi Jelas itu yang sempurna Alkitab menjelaskan Sekarang cerita Muhammad Kronologisnya Bin Abdullah itu Kronologisnya dari mana Sebelum lahir tidak diceritakan Ketika hidupnya juga perang melulu Merebut istri Anak angkatnya Jain Nabi itu istrinya Jain Mahana Muhammad cerita Kronologis dari awalnya Anak siapa dia Nama Muhammad itu Mohamad siapa sebenarnya Karena nama Muhammad itu banyak Muhammad bin Idris Muhammad bin Supyan Aduh makin kenar ini Maka makin kenar nih ustad Cari deh Kuran Muhammad kece bukan membenci Membuka ini Biar saudara-saudara nyadar Jangan sampai di dunia merasa benar Tahu-tahu mati masuk neraka Begitu Merasa di Al-Quran benar Ternyata hadis Tertipu kalian Ya Muhammad kece menyampaikan ini Karena Kasian Nama kalian itu alamatnya gak jelas Meraba-raba Ya cobalah yang benar dikit Coba buka Al-Quran yang benar Terus hati membuka hati Jangan mendengarkan apakah tekiai Ya ganti kiai beda juga pemahaman Sekarang Islam sudah beberapa aliran Sudah beberapa pirkoh Yang mana Islam benar-benar Ya yang benar di hadapan dulu yang mana Yang hampit kan Gue gak akan ngedengerin PN lu Sekarang tolong dikutip Dalilnya Ataupun masalah mengenai masalah biografi Biografi dari Lukas Matius Yohanes Paulus Sebutin disini ya Sebutin disini Gue udah buka laptop tuh ya Ayo akurat mana sumbernya sama gue Ayo Itu Kucrut Muhammad kucrut Gue pengen tahu Aduh Muhammad lagi ya Hina banget ya gue panggil Muhammad Memek kucrut Silahkan Dikutip ya Jangan kemana-mana dulu Itu dulu aja Ayo Eh Murtadin di Aniaya dimana Emang ente ada yang kebugin He Kace Emang ente di kebugin Kalau Murtadin di Aniaya Udah habis Murtadin Sebutin Ibrahim Tidak mungkin berkuar-kuar Sampai sekarang Termasuk ente Tidak mungkin berkuar-kuar Sampai sekarang Enak aja lu ngomong Ya Kalau memang aman Tidak ada Palestina perang Tidak ada Surya perang melulu Kan gak aman Kayak gitu dibilang aman Bener-bener kalian buta ya Matanya Yang seperti itu Kalian buta Yang dianggap aman kan aneh Yaman Perang melulu Itu dianggap aman Afganistan Perang melulu Itu dianggap aman Bener-bener buta Dalam hatinya Coba buka dikit lah Nah Indonesia juga Mau dibikin begitu Oleh ahli-ahli agama Oleh hilafah Ya Makanya Muhammad KC Tidak terima Dibuat Indonesia Diacak-acak Indonesia itu Merdeka Bukan dengan agama Bukan Jadi persatuan dan persatuan Dari seluruh agama Tidak kuat agama sendiri Jadi jangan mentang-mentang Islam sudah mayoritas Lalu ingin berkuasa Ingin atur negara Gak bisa Cara berpakaian Cara berbicara Harus bahasa Arab Cara berdoa Harus bahasa Arab Gak bisa diatur seperti itu Indonesia itu punya Wibawa Punya harga diri Punya Pancasila Bukan Kalimat Tauhid Bukan Tidak tepat Kalimat Tauhid di Indonesia Harusnya di Arab Orang Raja Salman Aja gak terima Bendera Kalimat Tauhid Yaitu Yang dipasang di rumahnya Imam Besar itu Ditempelkan Jadi masalah Berarti Arab sendiri Gak suka dengan Kalimat-kalimat itu Ya Sekarang Indonesia Mau dijajalin gitu Gak bisa Tampil Muhammad KC di Youtube Yang gak aman Yang gak aman itu Sampaian Sampaian yang sering Adu domba itu Tidak ada dalam ajaran Agama Islam Untuk membunuh Kaum kapir yang tidak bersalah Tidak ada itu Ajaran dari mana Seperti itu Islam mengutuk Seperti itu ya Tuh Kami sendiri tuh Ya Gue sendiri yang disini bicara Kalau gue Mengutuk sama orang Yang bener-bener Membunuh kaum kapir Seperti Sampaian yang tidak bersalah Tapi kalau Sampaian Macem-macem Baru kita habisin Itu yang bener Kalau Sampaian Ngajak perang Baru saya habisin Sampaian Sekarang Mendingan ya Kutip Dimana biografinya Lukas Paulus Matthius Sama Yohanes Silahkan dikutip sekarang Ini ya Gue pengen tau silsilahnya Gue pengen tau genealoginya Gue pengen tau kejelasan Yang mengenai Alkitab Silahkan Itu Mi sering dipelintir itu Kalau yang Dijawab semua Yang satu Nerebukin Nerecokin Jadi supaya Tidak terjawab Pas dengan pertanyaan dia Itu saya pernah buka sih Buka-buka Poisonaut yang di Youtube Ternyata banyak dipolitisir Grup ini nih Banyak dipolitisir Makanya harus banyak juga Yang menyaksikan orang-orang Yang percaya Yesus Di dalam grup ini Sebab banyak dipolitisir itu Ditampilkan Oh Muhammad KC kabur Padahal dari awalnya Sudah bilang Bahwa saya Waktunya sebentar Ada Jum Dengan yang lain Begitu Katanya dipokus ke saya Tapi dia cuma dakwah doang Lama Debatnya Nggak jawab-jawab Dakwah di Umatnya Iya Saya nggak aman Karena apa Membuka Rahasianya Yang disembunyikan Contoh Muhammad bin Abdullah Tidak ada tertulis Di Al-Quran Dibuka Sama Muhammad KC Dengan tujuan Biar jangan Banyak orang Tersesat Dan disesatkan Oleh para Mu'alab-mu'alab Yang kotbah Menjelek-jelekan Agama lain Itu maksudnya Itu Zaman jahiliah Indonesia Zaman jahiliah sekarang Kenapa Salat lima waktu Itu bukan dari Al-Quran Tidak ada di Al-Quran Salat lima waktu Dibuka oleh Muhammad KC Biar tidak Banyak orang Tertipu Begitu Ya kalau misalkan Seandainya rahasia Itu benar akurat Benar nyata Kami akan menerima Umat muslim Kami itu Umat muslim itu Agama paling jujur Agama paling terbuka Emang sampean Bibel diumpet-umpetin Ayat yang jelek Diumpet-umpetin Gira ditanya aja Waduh Jawabannya Pintar Pintir Tuh Contoh Gue permintaan ya Gue udah nanya Berapa kali ya Kirim biografinya Mengenai masalah Lukas Paulus Yohanes Matthius Markus Dan lain-lain Kirim sekarang Gue pengen tau Kejelasan yang mengenai Bibel Enggak usah Mpuk kemas Ke calon presiden Segala macem Jelaskan dulu Al-Quran itu Kebenarannya Dimana Ya Al-Quran itu Kebenaran dimana Tunjukkan dong Kebenarannya Apa yang dibenarkan Oleh Al-Quran Selain Taurat dan Injil Muhammad Tidak jelas Dibenarkan atau tidak Karena tidak tertulis Loh Emang kenyataan Seperti itu Presiden Amerika Sekarang Banyak mengutip Hadis-hadis Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Gak percaya Mau gua share Mau gua share gak buktinya Gak usah nanya Pembuktian Al-Quran Buktiin aja Bibel Sampean Yang Amburadul Berantakan Porak-poranda Kirim biografinya Sekarang coba Gue gak akan jawab Pertanyaan yang lain Sebelum lu kirim Biografinya sekarang Nanti dulu Yohanes Lukas Matius Markus Nanti dulu Jelaskan dulu Al-Quran Kebenarannya Ini kan Pembahasan kita Mengenai kebenaran Al-Quran Jadi Jangan lari-lari Kalau ditanya Jangan lari-lari Jawab dulu Dimana Kebenarannya Al-Quran Ya Dimana Kebenarannya Muhammad bin Abdullah Itu utusan Allah Orang jelas Kalau Rasulullah Itu namanya Toha Salawat Itu membukakan Mengatakan Salawat Begini Salatullah Salam Allah Ala Toha Rasulullah Tidak Begini Salatullah Salam Allah Ala Muhammad Bin Abdullah Tidak Kenapa Tidak Seperti itu Siapa Si Sebenarnya Muhammad bin Abdullah Itu di Al-Quran Adakah Nama Muhammad Bin Abdullah Di Al-Quran Kalau Tidak Ada Bayangkan Nabinya Saja Tidak Jelas Bagaimana Bisa Menerangkan Allah Dengan Jelas Ya Saya tahu Hati saudara itu Bingung Untuk menemui Allah Ngambang Makanya Banyak orang Islam Yang murtad Itu Karena Ngambang Allah Tidak Jelas Tidak Nanti 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 Dulu Kita Disini Harus Fair Ya Gue Kirin Nanti Biografi Nabi Muhammad Sallallahu Wala Salam Entes Share Juga Nanti Jangan Nanti 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 Dulu Sekarang Gue Pengen Bukti Bila Lu Lu Kumpulin Semua Pendeta Pastur Yang Ada Dipatikan Seluruh Dunia Dan Dunia Dan Akhirat Lu Kumpulin Semuanya Situ Ya Kalau Misalkan Ada Al-Quran Katanya Itu Firman Allah Hadis Katanya Itu Sabda Rasul Jelas Beda Misinya Kalau Hadis Menghalalkan Mengawini Pembantu Menghalalkan Ngawini Anak Angkat Menantu Angkat Kalau Al-Quran Kan Tidak Seperti Itu Aduh Kasian Orang Yang Berpedoh Mana Hadis Kitab Karangan Tidak Nyadar Hadis Itu Karangan Karangan Bukhari Muslim Karangan Muslim Jadi Sadarlah Bukan Firman Allah Itu Karangan Manusia Jangan Lari-lari Kesana Kesedekaan Amerika Segala Macem Tapi Saya Tahu Itu Tujuannya Untuk Mengalihkan Topik Yang Sedang Dibahas Karena Sudah Kewalahan Tidak Punya Dalil Tidak Punya Jawaban Untuk Menepis Percakapannya Muhammad Kece Jelas Ya Hadis Itu Karangan Bukan Firman Allah Bukan Wahyu Jangan Dulu Lari Kesitu Gue Bilang Kelu Kucrut Tolong Biografinya Sekarang Kalau Boleh Saya Kasih Tahu Pak Itu Ada Biografinya Saya Punya Nanti Saya Jawab Besok Jadi Jangan Muter-muter Disitu Bikin Bosen Orang Dengernya Ada Itu Pak Ada Semua Latar Belakang Para Rasul Itu Kan Ada Juga Ditulis Di Alkitab Ada Juga Ditulis Di Manuskrip Yang Lain Gitu Pak Jadi Ada Itu Saya Pernah Baca Riwayat Siapa Itu Biografi Rasul Paulus Matius Markus Lukas Dan Yohanes Oke Markus Dan Lukas Itu Memang Bukan Murid Yesus Tapi Mereka Itu Ada Bersama Sama Dengan Para Murid Yesus Ada Di Dalam Kisah Para Rasul Lalu Murid Yesus Itu Matius Matius Itu Seorang Bumut Jukai Lukas Itu Latar Belakangnya Seorang Tabib Yohanes Itu Murid Yesus Ini Membosankan Jadinya Bapak Memuter Muter Pak Mahadewa Ini Di Share Biografinya Gue Punya Biografi Lukas Ini Lukas Matius Tarsus Eh Matius Tarsus Lagi Paulus Tarsus Ya kan Orang Turki Itu Turki Tengah Terus Siapa lagi Itu Yohanes Paulus Pokoknya Semuanya Gue Kirim Biografinya Sekarang Sama Binnya Gue Pengen Tau Silsilah Gue Pengen Tau Genologinya Ya Kirim Sekarang Saya Kan Sudah Tamat Baca Quran Yakin Tidak Ada Al Quran Muhammad Saja Tidak Ada Al Quran Nama Aminah Tidak Ada Jadi Bagaimana Anda Mau Menunjukkan Biografi Muhammad Kecuali Anda Ngarang Sendiri Atau Dari Kitab Karangan Orang Ya Namanya Orang Ngarang Kayak Nopel Begitu Ya Bisa Bisa Aja Ini Kan Yang Saya Tanyakan Dari Firman Allah Di Al Quran Begitu Kalau Isa Al Masih Kan Biografinya Jelas Di Al Quran Ada Anak Ibnu Mariam Disebutkan Dan Punya Mujija Terkemuka Dunia Akhirat Jelas Di Al Quran Biografinya Isa Masih Itu Al Quran Itu Wahyu Allah Al Quran Itu Firman Allah Bukan Biografi Kenapa Isa Masih Ada Aneh Kan Muhammad Bin Abdullah Yang Disanyung Tidak Ada Jangan Nanya Lo mau tamat Baca Quran Mau enggak Enggak nanya Gue Sumpah Enggak nanya Yang gue Tanya itu Kirim Biografinya Mengenai Lukas Paulus Matthius Markus Itu aja Gue gak akan Ngedengerin PN Lo Percuma Karena Lo pun Enggak pernah Ngedengerin PN Dari Kita Kita Juga Jadi Percuma Gue Dengerin PN Nah Sekarang Kirim Ditunggu Yaudah Enggak usah Dipikirin Nanti Juga Orang Yang Ngejar Ngejar Saya Akan Berurusan Dengan Malaikat Karena Di Si keliling Saya Ada Malaikat Yang Melindungi Saya Yakin Saya Dilindungi Oleh Tuhan Saya Disertai Oleh Roh Kudus Biarkanlah Orang Yang Ngejar Ngejar Nanti Sendiri Tahu Sendiri Entah Itu Jatuh Di Tol Cipali Entah Itu Jatuh Tol Cikampek Ya Seperti Si Petri Mega Mega Petri Itu Yang Mualap Menjelek Jelekan Tuhan Yesus Di Summer Itu Di Akhiri Hidupnya Sebelum Bertobat Oleh Karena Itu Eka Segeralah Bertobat Karena Tidak Ada Yang Bisa Memang Ke Surga Kecuali Isa Masih Atau Yesus Kristus Haleluya Amin Segitu Ya Teman-teman Semoga Bermanfaat Karena Saya Pikir Ini Baik Untuk Dengar Saya Share Kepada Teman-teman Ada Dua Sesi Yang Pertama Debat Saya Lalu Yang Kedua Bapak Kec Semoga Bermanfaat Tuhan Yesus Berkati Kita Bersama Amin Bermanfaat 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 Terima kasih.